Cerita Nabi Muhammad udah dibaca berapa buku itu? Udah 41 buku Al-Quran? Udah baca? Dua kali sampe habis Gimana menurut Mongol? Buat Mongol sih, ajaran Nabi Muhammad itu Kita kasih solusi Mongol Stress Asik! Selamat datang Senang banget loh Terima kasih udah ngundang Iya dong, ini stand up comedian paling mahal di dunia loh Udah, enggak, enggak, enggak Masih panji kayaknya Indonesia? Iya, Indonesia mungkin ya Eh, kasih tau dong nih kan sudut pandangnya Om Mongol ini kan bisa dibilang orang Kristen Gimana sih, katanya tau banget ya rumus bagaimana cara Nabi Muhammad berdagang dan berbisnis Emang tau? Iya, masalahnya begini Masa? Kan salah satu mungkin pekerjaan saman dulu kan selalu paling identik ya jual beli Dan ternyata kan Nabi Muhammad juga udah melakukan hal itu dari masih beliau muda Dari sebelum beliau menjadi seorang mendapatkan hidayah Wahyu Wahyu gitu kan Betul Di dalam gua dan setelah itu kan dia tetap dengan pekerjaan awalnya Setelah dia menjadi seorang Nabi kan tidak berhenti menjadi seorang pedagang Tapi fokusnya dakwah Iya, dakwah Karena kan fokus beliau dakwah Tapi dia juga tetap mengingatkan untuk butuh dana Itu yang gua selalu bilang dalam hidup itu untuk membangun sebuah relationship itu ada tiga hal yang harus dipegang Doa dana dan daya Kita doa jalan terus tapi kalau tanpa dana meleng dikit nanti nakut-nakutin orang untuk harus memberi Padahal kan memberi itu dari kata beri tanpa paksaan Tapi kalau kita doa jalan tapi gak ada dana gimana mensyupur sebuah pelayanan kalau gak punya dana Kalau punya doa punya dana tapi gak ada orang Gimana dong Apa dong siapa yang ngasih tau ya Nah jadi harus tiga ini harus jalan sempurna Nah disaat Nabi menjadi seorang Nabi pun istri tercinta beliau Siti Khadija kan juga tetap melakukan usaha dagang Karena lewat usaha itulah beliau mensyuport suaminya berdakwah dengan kekayaan dia Lihat ya Orang yang non muslim atau kristen aja tau tentang bagaimana cara Nabi kita berdagang Satu dan kedua Banyak orang yang berpikir bahwa ketika udah belajar agama manjangin jenggot misalnya Ngapain lu tiba-tiba udah manjangin jenggot kok ngomongin bisnis cuan mulu lu dipikirin lu dunia 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 mulu Lah gimana caranya kita berdakwah ya Tapi tanpa uang kan berat juga tuh Iya gak bisa lah Iya kan Serus lu kita aja berdakwah aja pake uang Pake uang Dan yang mengel baca dari beberapa buku tentang literasi tentang beliau Mengel sempat ada beberapa buku yang mengel pelajari bahwa Ternyata mereka itu adalah contoh keluarga yang memang bener-bener aware dengan masyarakat Di saat itu juga maksiat udah jalan Iya Penari perut tuh udah ada saman itu Oh jahili ya Nah bagaimana caranya mereka mempertobatkan penari-penari perut itu kembali ke jalan Allah yang baik Nah mereka berdua tuh menyisikan uangnya Dikasih lah ke penari perut ini Nih ntar ini modal buat engkau jualan kendi atau jual apa Jadi kan di saat kita dikasih modal Kita pasti akan meninggalkan hal-hal yang Bernamanya Maksiat Nah kalau kita Kayak kita nih Ya taruh lah cewek-cewek istilah di pinggir jalan Kita suruh dunia berhenti Ditangkep Masuk ke panti sosial Misalnya dikasih skill Oke mereka udah bisa Gunting rambut Udah bisa bikin Ngerajut baju Tapi kan mohon maaf Benangnya kan gak dibeli dengan Thank you God Belinya kan tetep pake duit Iya Nah Jangan hanya memberi kailnya Tapi beri juga umpannya Wah keren Gitu dong Kan dunia bisnis ada dunia saling menunjang Oke Nih kita bahas sih Sebenernya banyak muaranya nih Mau mulai dari mana Sampai akhirnya juga saya penasaran Anda kan bergelimangan mutiara di badan Bisnis Anda berarti apa? Enggak sebenernya kalo Mongol pake aksesoris itu kan Salah satunya karena memang ciri khas Ini Satu biji ini aja Kalo saat ini kan mutiara itu Yang salsi satu gram itu udah 8 juta Hah? Satu gram ya? Iya Kalo emas satu gram satu juta kan? Iya Kalo salsi satu gram 8 juta Yang gradenya AA Kayak begini Iya kan? Oke Jadi kayak begini ini Namanya Akoya AAA Otomatis Ya Ini citrin Ini blusafir Ini berlihat Ini mutiara yellow Yang paling mahal Enggak Iya Sebelum Anda jelaskan berapa harganya? Harganya? Ya nanti Nanti dulu Nanti dulu Enggak tapi saya akan tanya Tapi penasarannya gini Anda dapet uang sebanyak itu dari stand up doang? Jadi stand up Kenapa sih? Lah stand up 40 juta, 50 juta, 70 juta keluar kota 15 menit Yang lainnya gak gitu? Ah kalo Mongol mah begitu Jadi stand up komedian termahal Indonesia tuh ada dua orang Corporate Apa namanya? Alur corporate Jadi the king corporate stand up tuh kan Mongol Tau Itu kata Panji Dan beberapa teman-teman yang lain Tapi Indonesia Corporate tuh ada dua yang paling top saya Amah Calon Tong Oh Nah corporate itu yang perusahaan-perusahaan mau bikin event gitu Terus pake stand up Nah itu kita tuh pasti ada disitu tuh Oh Begitu Tapi masa dari stand up doang saya gak percaya Anda bisnisnya apa? Ya 12 tahun saya jadi stand up komedian kan menabung Selain stand up komedian? Ya men Jadi Apa bisnisnya? Gak ada bisnis kan saya berangkat dari jualan koran Wah ini menarik nih kisahnya Saya kisah hidup dari menado ke Jakarta kan mau sekolah pendeta Terus nyampe Jakarta sponsor hilang dan ternyata saya gak jadi sekolah Saya luntang-lantung di emperan toko Sarina Jualan koran sore Ambil harian terbit Suara pembaharuan Poskota Lampu merah sama kompas-kompas Terus malamnya pecele leheri jam 6 sore Oh tahun berapa tuh? Se-2002 2001 Eh boleh tau dong om Kisah perjalanannya Mongol stress teman-teman ya Sampai akhirnya nanti kok bisa mendalami kitab-kitab Atau mungkin pelajaran-pelajaran Islam Ya ilmu-ilmu yang dipelajarin Apa ya Ya yang diberikan dari Nabi Muhammad SAW gitu Ya jadi Kan saya tinggal di daerah Keramat Sentiong Oke Di Jakarta Pusat Tau Bertemankan dengan banyak orang Kebetulan saya punya teman-teman orang menado Sama-sama menado Mereka gak mau temenan sama Mongol Karena alasannya saya Ya gembel jalanan gitu kan Oke Mereka bilang bikin malu Begitu-begitu Jadi saya berteman dengan banyak orang Yang menerima muka Mongol seperti ini Kalau dulu saya masih lebih jelek lagi Karena kan Anak jangkis Oh jangkis Ya jangkis Kurus tinggi najis gitu ya Ya jadi Otomatis orang-orang Selalu kalau lihat Mongol tuh Paling tuduhannya Kalau gak ketukang hipnotis Tukang copet gitu-gitu kan Jadi berteman dengan itu Akhirnya kita punya pertemanan yang sangat banyak dengan lintas agama lintas suku Oke Sekali waktu teman punya teman-temanan sama seorang ustadz di Jati Negara Pemurus sebuah organisasi Islam Namanya? Berteman lah kita NU Oke NU Ormasnya Iya Ormas NU berteman Dia tidak pernah mengajak mengolokin Tetapi dia menceritakan banyak Dia ngasih gue buku banyak Terus gue juga beli buku tentang apapun yang gue pengen Karena gue suka baca Jadi gue baca Alkitab udah 18 kali sampai selesai Oke Iya kan? Sekarang gue baca tentang buku-buku rohani Gue udah banyak banget gue baca Nah otomatis kan Jadilah Gue cari buku-buku lain Gue baca buku tentang buddha Gautama Gue udah baca Gue baca buku tentang Nabi Muhammad Gue baca Nah dari buku-buku ini kan Yang saya baca buku tentang buddha Gak bisa dibantah Tentang pengajaran kebaikan gitu kan Nah kalau saya dapat baca buku muslim tentang islam itu kan Selalu identik islam itu katanya penuh dengan kekerasan Islam katanya selalu Ujung-ujungnya Kalau dia fanatism jadi teroris gitu Nah ini kan paradigma ini Konsep ini yang selalu muncul di permukaan Yang membuat kita juga jadi aware Nah kira-kira bener gak konsep ini Pas saya baca bukunya Ih ternyata Ajaran Nabi Muhammad tuh penuh dengan Kelembutan Ada Bahkan gue sampai pernah baca Kalimat bahwa Hakikat manusia itu seperti air Ditaruh di gelas akan berbentuk gelas Ditaruh di termos airnya akan mengikut bentuk termos Ditaruh dimanapun dia akan membentuk benda yang dia tempati Tetapi hakikatnya tidak berubah Jadi saya dari situ ngambil kesimpulan Nabi tuh mengajarkan kita Mungkin saya anak yatim piatu Saya mungkin kategori anak haram Tetapi mau ditempatkan dimanapun Kalau akhlak gue baik Gue akan tetap memancarkan kebaikan itu Wah Masya Allah Iya iya Tapi dari sekian banyak buku nih Gak apa-apa nih kita buka-buka Gak ada masalah Cerita Nabi Muhammad Udah dibaca berapa buku itu? Wah udah 41 buku Al-Quran? Udah baca? Dua kali sampai habis Eh Yang terjemahan Terjemahan Departemen Agama ya Gimana menurut Mongol? Buat Mongol sih Ajaran Nabi Muhammad itu Gak sama dengan ajaran agama Muhammad Yesus Tetapi Kalau korelasi garisnya adalah Tentang kebaikan Menghormati Kalau di Alkitab nih Di keluaran 20 Hormatilah ayamu dan ibumu Supaya lanjut umurmu Nah di Al-Quran juga sama Kita menempatkan orang tua Sebagai sosok yang harus kita hormati Harus kita hargai Oleh sebab itu sampai hari ini gue lakukan Saya nyalon anggota DPR RI Dari partai yang menggabung Sampai hari ini Mamaku tidak memberi restu Aku tidak akan pernah maju Karena aku butuh doa restunya Dapat gak yang ajaran Nabi Muhammad ketika Gimana anak ke ibu gimana? Ibu-ibu-ibu Jadi Mongol Setiap kali manggung nih Kan Mongol ngumpulin duit Pertahun ngambil Pertahun ambil Pertahun ambil Yang paling pertama Mal taruh bukan di bank Tapi? Ke mama Masya Gue duluan Gue bukain dia deposito Gue beliin dia cincin emas Yang emas doang Sirkon ada Berlian ada Jadi gue lebih duluan Lebih dulukan Mami Karena kalau Mami ku tenang Gak begini Gak merepet ya kan Aman lah aku stand up Karena stena butuh ketenangan Kalau tau-tau mamak ke telepon Kau anak kurang ajar Mana duit mamak Gak jadilah kita stand up lucu Di atas panggung Jadi Tenangkanlah dulu mamakku Biar gak merepet Sudah esok transfernya Memang anak mamak Kebanggaan Amin Kan aman tuh Jadi Apalagi saya pernah baca Satu literasi Tentang Nabi Yang dimaki-maki Sama orang buta Yang dia kasih makan Buddha dikasih makan Orang yang dikasih makan Bukannya bersyukur Marah-marah Tetapi apakah Nabi berhenti Memberi makan Kan tidak Ternyata Sampai orang Sampai Nabi wafat Nabi mangkat Baru orang buta ini sadar Siapa yang mati Yang ngasih makan lo kemarin Langsung lock in lo dia Langsung lock in lo Nah dari kisah itu Kalau yang gue pernah tangkep nih Om ya Katanya kan memang itu lemah Atau mungkin ceritanya Kisahnya palsu Bisa aja Bisa jadi Tapi gini teman-teman Kalau buat teman-teman Udah belajar agama lebih dalam Misalnya kalau udah tau itu adalah Misalnya lemah Iya betul Atau misalnya palsu Misal Ini tuh Diambil satu pelajaran ya Betul Tentang bagaimana cara Seorang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Secara keseluruhan ya Betul Akhlaknya Betul Adapnya Kan pasti banyak cerita Yang mungkin Dilebih Ditambahkan Tapi kita ngambil titik Pembelajarannya Bahwa beliau itu Adalah orang yang Sangat pelasasi Beliau itu Tidak gampang emosi Beliau itu adalah Selalu mengutamakan Akhlak dan budi Daripada kekayaan Sekarang mongol nanya Di saat itu dia bisa gak Kayak raya Di saat itu Di saat dia jadi Nabi Eh bisa aja Bisa banget Bisa banget Orang sekarang di gereja gua aja Untuk naik mimbar Harus bayar berapa Bisa Tapi apakah itu dilakukan oleh beliau Enggak Sangat tidak Sangat sederhana Sangat Sangat tidak mengambil Sikap orang pongah Pongah apa Sombong Dapat sedikit apa Langsung sombong Beliau itu tetap Denda hati Beliau Nabi Muhammad S.A.W. Enggak ada makanan Di rumah pernah Puasa Saking sederhananya Padahal Bisa Sahabat-sahabatnya Kayak raya Tapi ini membuktikan bahwa Beliau memang fokus Untuk da'wah Plus mencontohkan bahwa Sahabat-sahabat kami nih Sahabat-sahabat saya nih Misalnya kata Nabi Muhammad Kayak-kayak Berarti kan silahkan Anda berbisnis Silahkan Anda berdagang Dan membuktikan bahwa Iya memang Kesederhanaannya beliau Keseriusan Untuk dalam menyebarkan agama Islam dan lain sebagainya Mungkin kita bisa temukan Cerita-cerita di usat-usat kita Banyak Banyak banget Buku itu kan Sebenarnya buku tentang Pengajaran Nabi itu kan banyak Masalahnya mana yang sahi Mana yang benar Mana yang tidak Kan kita gak tahu Yang penting kan Kita baca dulu Ya kan Selama saya membaca Empat puluh satu buku ini Saya tidak pernah menemukan Buku yang menjelekan Nabi Masya Allah Itu Apakah ceritanya itu Bersumber benar Dari sumber yang Valid dan sahi Kita gak tahu Tapi sumbernya adalah Bagaimana Kayak beliau Yang di saat Salah satu bagian Dari keturunan beliau mati Ini mohon maaf Mak gua Anakku kemarin Didorong temennya Jatuh Didatengin orangnya Tapi apakah Nabi melakukan itu Tentu gak Nah Mongol aja Belum tentu Gua ikhlas Karena di saat Mami Mongol Lari-lari pergi Ke rumah orang itu Gak gua larang Dibiarin Dibiarin Karena gua dukung Anak gua berdarah Lututnya Nah Tapi Nabi Dia sangat Apa ya Welas asih Tidak ada dendam Yang dia simpen Itulah yang membuat Mongol Selalu bilang ke teman-teman Yang beragama Sama dengan Mongol Bahwa Fase hidup kita Diselesaikan dengan sempurna Glorify di ujungnya Oh Keren Iya dong Kalau kita Kayak saya Saya sama sombong Boleh Mas Derry Bang Derry Boleh Saya Stand up comedy termahal Dan kalau saya ngonten Saya udah bilang Mama Nejemen Iya Kalau ditanya Berapa honor Tanya balik dulu Honor yang undang berapa Gile Bisa dong Saya tentuin honor Orang gua stand up termahal Bisa lah Tapi kenapa gua gak lakuin Karena yang gua cari duitnya Adalah stand up Konten ini Kadang boleh membantu Ada honor gua terima Enggak ada honor gua Fine-fine aja Masa iya gak dibayar Duh ada banyak Masa mau manggung gak dibayar Kalau manggung saya gak mungkin Gak dibayar Gua ajak ribut di Facebook Facebook Ya kan tapi kalau Maksudnya Kayak Mongol diundang Kayak kemalin ada salah satu Harla Salah satu Musola Ngol Berapa budget lu Ya gila Yang saya bilang Ya kalau nanya Mbak Derry Takut serangan jantung Ya kan Maksudnya lu Budget berapa Nah itu yang gua selalu bilang Kadang kan kita Ini juga sama dengan di gereja Mongol selalu Jemaat selalu mintanya Tuhan berkati hidupku Tuhan aku lagi Butuh ini Nah disaat Tuhan beri Apa yang kita butuh Kita kembalin ke Tuhan Tetap dengan duit sobek Itu yang Mongol Ini boleh tanya nih Sopirku nih muslim Tanya beliau nih masih hidup Kalau dia Jumat Kek sulat Jumat Besok gua bilang sama dia Besok minggu gua ajak lu ke gereja Wah ancumannya begitu ya Iya Karena ngapain lu islam Masa lu gak sholat Menin gereja aja Tanya aja sama dia Suruh sumpah Mongol bilang Kalau enggak Lu minggu ikut abang gereja Dan kalau setiap sholat Jumat Asisten Mongol Harus gua ketitipin Ingat deh Jangan kasih 2 ribu Di kotak amal Yang lu dapet lebih dari 2 ribu Gocap Kalau dia gak sanggup Misalnya emang hartanya Kan kita udah tau gaji dia berapa Kan maksudnya gini Di saat kita taat memberi Gak mungkin yang di atas Gak kembalikan Karena sedekah itu Infak itu Tidak mengurangi harta Betul Itu poinnya tuh Itulah gua sampai hari ini stand up 12 tahun Tak tergeser Apa karena-kara Oh Mongol pake susuk berlian Saya menado der Kenapa? Berlian mah jangan di muka Di cincin Jadi kayak begitu Gua contoh banyak Apalagi Seperti Gua punya temen-temen banyak Habib Gua punya temen Banyak ustaz Gua juga punya temen Banyak pendeta Karena buat saya Persahabatan Tidak memandang agama Persahabatan Memandang niat hatimu Lu mau temenan Buat ngutang duit Atau enggak Iya bener Iya kan Banyak temen muncul Seminggu kemudian Minjem Apa kabar? Sehat udah lama Nggak ketemu Aduh Ini gua lagi ada Jadi gini Ketemu deh Ketemuan deh Set Ketemuan Ketemuan Set Pas duduk DVD Tahunya diapain Nahorin asuransi Ya tak jadikan Otomatis Itu Beda ya Niat hati Masing-masing aja Der Betul Siap-siap Wah ini pengalamannya Banyak banget ya Mongol Luar biasa Tapi gini nih Penasaran tadi Belum berjawab Total berapa tuh Yang dipake Semua perhiasan Jamnya juga Jadi kalau Mongol pake Setiap kali Stand up itu Pasti asesoris yang digunakan Itu bisa sampai 500 juta Hah? Itu enggak ngeri Kalau dicopet Nah ini aja udah 90 Tapi kan orang nanya Asli Mongol Ya hanya Tuhan Dan pegadaian Yang tau Karena buat Mongol Juga susah Muka seperti Gua ini Muka yang Untuk orang Lesanya kan orang Enggak takut dicopet Copetnya juga Pasti mikir Itu palsu Tapi beneran palsu Enggak Orijinal Ya kita pake baju Semua harus Sesuai Namanya juga ada Artis kan Artis ya Ya kalau dulu Makita Senen ngobok Rambutan Mickey Mouse Gua ngalamin juga lagi Oh pernah ya? Oh pernah Mungol pernah dapet tuh Celana jeans 8 tahun dipake Enggak robek-robek Enggak putus benangnya Emang asli? Enggak Pake senar Ternyata bukan benang Pake senar Iya senar yang buat mancing Di kolam itu loh Jadi pantesan Gak putus Oh bukan benang Bukan Jadi sampe Tuhan dateng Gak akan koyak Wah ini Penasarannya gini Kan Dari Koran ya? Dagang koran ya? Jadi pagi Rumah makan padang Nah Gimana caranya Ceritanya Kan ada korelasinya sama Katanya Mungol kan juga Anak keturunan raja Wah itu kan keluarga Itu adalah bagian dari Latar belakang keluarga Kok gak ada support sama keluarga? Gimana sih malah jadi Jadi mamaku itu Adalah seorang gadis Yang sudah dijodohkan Dengan seorang Anak dari keturunan raja juga Ya udah kekaya Ngapain kita jadi Masalahnya Mamaku Tidak nikah dengan anak raja ini Keturunan raja ini Ketemu sama bapak gue Di lantai dansa Dan mama ternyata Sama papaku tuh nikah Tapi pindah Agama Oh gak direstuin? Iya Gara-gara itulah mamaku Dipasung sampai mati Hah? Iya Gak mau nambah dosa Mau gak mau bohong Dipasung? Jadi mamaku itu meninggalnya Dengan kakinya di rantai anjing Hah? Serius? Sama keluarganya Sama bapaknya? Sama keluarga Oh karena gak setuju? Iya Apa pernikahannya? Gak tertuju Mongol lahir juga Gitu Jadi dari mamakul hamil Sampai lahir Sampai melahirkan Mongol Keluarga itu gak ngomong ke Mongol Kalau yang dipasung itu mama Gak terus bilangnya? Kakak Loh Mongol gak tau dong? Gak tau Kalau itu mama? Gak tau Bilangnya kakak Kakak Jadi kalau bahasa Padang Ete Kalau bahasa Menado tuh Sangir tuh Akang Akang tuh kakak perempuan Jadi Mongol tuh setiap kali Nganteri makanan pagi Smokol Sarapan Itu kak napa makanan Kak napa makanan Akang napa makanan Selalu memanggilnya Akang Cuman kejadiannya adalah setelah Hari itu Mongol pagi-pagi mau ngantar makanan Beliau tuh udah tumbang Udah begini Nah terus Mongol kan panggil oma Oma nih Mongol panggil mama Mama akang surubu Akang udah rubu Terus pas mama datang Beliau bilang Ke sekolah juga nanti Biar nanti mama yang urus ini Maksudnya suruh Mongol ke sekolah Biar beliau yang urusin Oh oke Sudah ternyata udah meninggal Manggil dulu kan Kami di Sangir tuh Karena kita di Tamako Susah dokter Ada aja mantri Nah mantri lah yang memeriksa Kalau katanya mamaku tuh udah mati Dari 8 jam yang lalu Ya Allah Jadi berarti mungkin mamaku tuh Meninggalnya tengah malam Nah hari kedualah setelah meninggal Hari kedua baru oma bilang Kalau beliau itu bukan mamaku Mamaku tuh lah yang mati Ya Baru tau tuh Nah dari situ Dari memang udah dari lahir Sampai Mongol sekolah SMP Perlakuan keluarga tuh beda der Bedanya gimana Beda gak seperti Padahal gue cucu pertama Gue cucu pertama di keluarga Kalau orang lain kan mungkin Disayang Gue sumpah demi Tuhan Gue gak dapet itu der Padahal kan Cucu pertama dinanti tuh biasanya Iya Laki lagi Iya Gue enggak der Gue sekolah aja harus nyuri Untuk bayar sekolah Ya Allah Segitunya Iya ntar kalau oma marah-marah Selalu Mana sama dengan api mama Gitu-gitu Jadi gue gak ngerasain kasih sayang itu der Jadi dari gue kecil Gue pas lulus SMP Gue masih inget masuk 10 besar Gue berharap sekolah SMA Karena gue tahu Oma gue keturunan raja Punya tanah banyak di ujung ke ujung Tapi dia bilang Sudah juga gak nama sekolah Karena berangkat Jokowi-Nado Jadi pembantu Sumpah demi Tuhan Masa misu gitu Iya bang Iya bang Maaf Dosa nam Iya 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 Kan mau nambah Atau melebihkan dosa Iya 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 Gue gak mau nambah dosa Bapak gimana Gak ada Dari mak gue lagi hamil Bapak gue udah kabur duluan Kan lagi dicari keluarga Oh soalnya waktu itu gak disetujuin Akhirnya daripada masalah Bapak gue lari Lari ke Ternate Ke Pulau Kebacan Udah ketemu Sampai sekarang Udah ketemu Udah baik 91 tahun umurnya Udah jadi stand up Udah punya duit Tapi kan dari situ Maksudnya begini Gue mempelajari Bahwa tidak semua orang Yang mungkin merasa diri Bahwa Lu kan anak yatim piatu Gak mungkin sukses Lah buktinya Nabi Muhammad Juga sama kan Yatim piatu juga Tapi kalau yang di atas Berkendap Yakun fayakun Iya Iya kan Betul Jadi buat yang nonton ini Jangan ah tapi kan gue gak punya bapak bang Ya kita aja gak punya bapak emak Juga bisa sukses Betul Ya kan tergantung dari bang Pilihan kita Betul Apakah kita mau tetap terpuruk di hal ini Atau kita mau survive Mau move from there Iya Jadi gue ke Jakarta Dari Sanger ke Manado Jadi pembantu Ternyata di rumah itu Mereka gak punya anak laki Gue disekolahin nama mereka Hmm Dan itulah yang menjadi Orang tua angkat Orang tua asung Yang sampai mereka Ngurusin Mongol sekolah Beliin sepatu Sepatu olahraga Training sepak Baju sekolah Buku semua Dibeliin Dicukupin Dan Mongol diperlakukan Sebagai bagian dari keluarga Disitulah menemukan sosok orang tua Sesungguhnya Iya Tapi kan namanya Ada masa lalu yang Kan gak gampang Apa Merecovery Mind Heart Itu kan Jadi otomatis disaat itu Gue ketemu sama bule Gue diajak Satu lokasi Gue malah Merasa diterima Di tempat tersebut Itulah satanisme Oh Iya Di fase Di fase itu lah Iya tadi gue abis syuting di Corbusier itu Mbak Deddy itu Dia cerita Wah Der lu mesti gali itu Tentang satanisme itu loh Disitulah Jadi gue ketemu sama Namanya Mikael Terus Orang Pittsburgh Amerika Dia ajak ketemu Pertama Gue jadi kayak apa ya Maksudnya Kayak ngerasa Nemu Friend You know Something like Yang selama ini gue ketemu temen Selalu Ngan Aduh Selalu Aduh Ngananya ada orang tua Jadi kayak Kayak gak ketemu Something yang membuat gue nyaman Tapi disaat gue ketemu Dengan mereka Mereka tuh welcome banget Diterima Serius Maksudnya Tidak nanya Siapa mama lu Apa marga lu No Justru mereka memperlakukan gue Sebagai bener-bener Friend Dan disaat gue Lagi ada masalah Mereka tuh bisa tau Iya I think your Your mind Gini 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 Ya Mereka bilang bahwa gue Yang harus gue kendaliin Pertama dalam hidup tuh Bukan Bukan hawa nafsu Tapi main Jadi karena gue waktu itu kan Memang Berperang di pikiran Mohon maaf Karena gue tau gue siapa Oma gue Mongol tau Oma ini Tuan tanah He saw rich people But Kenapa gue begini Jadi Kecamuk itu di Oh iya Gue jujur-jujur aja Nah inilah salah satu alasan Penyebabnya Kenapa Waktu itu Sempat masuk ke aliran Satanisme Satanisme Itu tuh apa ya Kayak penyembah setan Jadi pas gue join Dan mereka merasa gue Keren Iya kan Gue ditabiskan Jadi salah satu leadership Komite Itulah tahun 99 2000 Heboh pertobatan General Kereja setan Asia It's me Ah iya iya Tau Lalu itu gue masih Jangkis Apa tadi Jangkis 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 Tinggi Najis Kayak orang baru habis ngegelek Senyum-senyum Nah itu jadi Itu fasenya Nah disaat gue bergabung Dengan satanisme Gue ditabiskan Jadi anggota utama Leadership Komite Jadi komite pemimpin Untuk benua Asia Oh iya Dia kan seluruh dunia Dan pusatnya dimana sih Amerika Amerika Di Amerika Gereja setan Ya di USA Gini Gereja setan itu Ada hubungan dengan rumah gurita Yang di Bandung gak Beda Mungkin Area jabar kali Yang di Pondokinda Pondokinda kan itu Cuman komunitas Tapi kan Kalau satanic churchnya itu Mereka selalu menggunakan hotel Untuk ritual Oke Terus ada Band-band Yang Berafiliasi Berafiliasi dengan Lagu-lagunya misalnya Baju-bajunya Ada gambar Pentagram Itu apa mereka tuh Sebagai pion-pionnya Sebenarnya bisa juga Mereka bagian dari satanisme Tapi bisa juga Cuman sebatas Ya gue pengen Terlihat Hard rock mungkin Terlihat Punker mungkin Tetapi kalau Anggota satanic itu Kalau sampai dia Hanya menggunakan kaos Bisa aja Hanya sebatas Ya gue ikut-ikutan Tetapi kalau ada Aksesoris tertentu Yang menyertai Bisa itu Bagian dari membership Apa aksesoris yang menyertai Leo Kalung Lambang apa Leontinnya Bisa aja Bisa lambang apa Leviathan Bisa lambang Lambang Belial Bisa lambang Lucifer Bisa lambang Apapun bisa Lucifer itu apa Tuhan ya The Dark Angel Coba deh boleh dikasih tau gak Ini kan Bahaya pahamnya Ini paham ini masih Ada gak sih disini Sebenarnya Ini dari mana Sebenarnya Der kalau lu ingat 2000 Sekarang 2023 ya 2020 2019 2018 Itu pernah dibahas Di salah satu Media Islam Oke Tentang kebangkitan Satanisme ini Lah sekarang lagi bangkit nih Tahun 2000-an tuh dibahas tuh 2000-an Gue inget tuh Agak lupa-lupa Majalan itu Dia majalannya gak terlalu besar Kayak majalan Majalan Apa Yang tentang Ikan-ikan Apa Alam tuh Discovery Discovery Nah Majalanya tuh kan Kalau majalannya kapan Yang begini Dia agak setengah Itu sempat dibahas Tentang Anak-anak muda Yang terpapar Dengan aliran satani Itu pasti mulai Nanti bertatu Graffiti rumah Aksesoris kamar Nanti udah ada Apa Semacam kayak Handuk Atau apa Gambarnya apa Nanti udah mulai Ada lilin hitam Di sudut-sudut kamar Nah itu Nah itu ya Mongol selalu bilang kan Di setiap konten Apapun konten Mongol Selalu Mongol bilang Tetap balik lagi Adalah ke Sisi Tuhan Buat Saya sampai Terang-terangan Di beberapa konten Mongol Boleh ditonton bahwa Saya selalu ngajarin Untuk Tadarusan Jangan dulu mikilin Suno Rasul Tadarusan dulu Dari jam 9 Sampai jam 10 Baru jam 11 Bikin adek Asalkan halal Karena dengan kita Tadarusan Kita tuh kayak Membangun fondasi rumah Jadi Ya intinya baca Quran ya Iya Nah di saat rumah lu Terbangun dengan sempurna Fondasinya kuat Nggak akan pernah hambruk Masukan banjir Kemasukan Tetap semua sama Tetapi tetap Akan cepat kering Dan kembali Berutuh Nah jadi kayak begitu Jadi Di saat gue bertemu Dengan mereka Gue gabung Dan gue ditabisin Gue sekolah Gue belajar Tentang apa Perbedaan satan Lucifer Belial Dan sebagainya Dah antilah Cuman Kalau sekarang Kok lebih Anggap adalah Yaudah lah Mau ngapain lagi Sesembahannya apa disana Ngapain ibadahnya Ibadahnya ya banyak Apa Menghujat para Tuhan Menghujat nabi Semuanya dilakukan Itu dimana Nanti ada party seksnya Hah Eh Party seks Iya Berapa orang dalam Ya siapa aja yang ada disitu Enggak biasanya berapa Satu kelompok itu Satu kelompok itu bisa sampai Tiga ratusan Dimana markasnya Markas Tempatnya Iya tempat untuk Penyembahan Saat ini mereka underground Tapi kalau untuk Ritual Biasanya menggunakan hotel Boardroom Hotel dimana Mongolia Jakarta mah banyak Enggak yang biasanya Waktu itu pernah di Kalau saya emang Enggak pernah ikut ritual Kan gue bos Oh Kan saya kerjaannya beda Saya enggak harus ikut ritual Kan udah dis Tapi kan miniman ada jadwalnya Ini di hotel ini Hotel ini Oh enggak Itu di bagian Imam Dan tapi tau hotel mana aja Enggak meskipun tau juga sebenarnya Enggak perlu disebutkan Karena takutnya kan Malah jadinya Mencemarin nama hotel Jadi masalah Kalau sebenarnya kan Mereka nyewa disana kan Iya nyewa Bukan owner Jadi mereka hanya menyewa Tempatnya biasanya tuh Yang ngurusin itu imam Oh ada imam ya Ada imam Kita kan bukan bagian dari imam Kita kan ini kayak Istilahnya governmentnya Jadi kan kayak kerajaan Kerajaan itu kan Ratu Yang menjalankan Pemerintahan kan Perdana Menteri Oke Nah maksud saya gini Om Mongol Kenapa bisa ke doktrin Apakah memang uang Atau memang ideologi Apa sih Kalau saya di doktrin karena uang Kayaknya enggak juga Karena waktu itu lagi susah Ih kan udah sekol Udah ada keluarga yang Terus kenapa Jadi lebih ke Mongol Ter Ideologi Doktrin Ke doktrin sih Mereka gak doktrin gue Apaan Enggak gue merasa Kayak ada penerimaan diri Cuma maksudnya kan Orang pindah itu kan Karena doktrin Yang memang Memasuki Kedalam ideologi Jadi juga Begini juga der Di saat itu kan juga Gue tidak Kristen yang taat Oke Gue kayaknya ke gereja Kayaknya mungkin Ya tiga bulan sekali Kayaknya ke gereja Jadi gue gak pernah Diajarin tentang Apapun yang berhubungan Dengan imanku saat itu Eh sebentar ya by the way Ini mumpung ingat ya Maaf ya teman-teman Keluar dari topik Ke gereja tiga bulan sekali Kalau di kita kan bisa dibilang Kalau gak Sholat-sholat-sholat-sholat-sholat Artinya bisa keluar dari Islam Kafir lah Gitu Kasarnya begitu Nah tiga bulan Nah tiga bulan Kalau udah kafir Kan anda kan kafir kan Kalau kami bilangnya kan anda kafir Berarti kalau tiga bulan gak ke gereja Apalagi namanya selain kafir Mungkin PA Karena Karena memang Apa ya Ke gereja juga Karena sebagai anak yatim piatu Yang gak ada yang ngurusin Jadi kayak Kayak liberal main-main itu Udah sangat keterlaluan Iya cuman maksudnya Saya gitu gini nih Kenapa bisa masuk ke situ Kan logisnya kan gini Udah jelas-jelas Kita tahu yang menciptakan kita Kalau muslim ya Eh mohon naf Itu kan kalau Dari tahu Kalau saya kan enggak Kok mau kan Ini kan gak jelas Tuhan ini siapa Masa setan Sekarang mau Tanya Gue di saat kecil Sampai besar Gue gak dikasih tahu Tentang apa sebuah kebenaran Di saat gue ketemu dengan mereka Menawarkan something Yang gue gak dapet Ya gue nyaman Masalah nanti Ternyata ujungnya Seperti apa It's not my problem Yang penting sekarang dulu Gue settle Berarti uang Mongol Enggak juga Orang kita Gue belum dapet duit Itu ada gajinya gak? Penerimaan diri dulu Yang gue dapet Ketuanya digaji gak? Mereka digaji Gue belum Kan gue masih yang kota biasa Katanya megang Asia Eh bukan Asia Butuh waktu kan Jadi gue pas dateng Bulan pertama Bulan kedua Gue tuh Lebih diterima dulu Jadi kayak Gue lagi ngomong Apa nanti Mereka ngasih Way out I think Apa lu Lu harus begini Jadi lu harus begini Pokoknya lu harus tetap Tersenyum Sekalipun Jadi kayak kita nemu Sesuatu yang Oh good juga Sekalipun nanti Di ritualnya Ternyata mungkin Tapi mohon maaf Saat itu juga Kita gak bikin itu dosa Mohon maaf Laki-laki Sebapapun Ya kan Udah ada di kerombolan Telanjang Bahasa jaksa Langsung gaskan Tapi kan setelah itu Kita mulai menyadari Gue keluar 97 Gue menyadari Sebuah kebenaran Bahwa ternyata Kalau mati Gak masuk surga Gue kaget tuh Jadi if you die You not go to heaven Go to hell Gue shock Gue kaget Jadi Kok gitu Udah gue Barulah Lepas Jadi pemahaman sesatnya dia tuh Mati gak masuk surga Terus kemana Go to hell Oh karena Setan di neraka semua Terus itu adalah kebenaran Kebenaran itulah yang mulai terbuka pertama Tapi udah tau bedanya neraka sama surga itu udah Secara fitra Setelah gue Masuk Kristen Dan gue mengalami banyak hal Gue mengalami banyak proses Gue mengalami banyak penolakan juga Gue mengalami banyak hal yang membuat gue makin Kadang gue bertumbuh Kadang gue gak bisa ngendalin emosi Tetapi gue tetap mencoba untuk menjadi lebih baik Lebih baik Lebih baik Ya sudah Gue ditawarin lah sekolah pendeta Berangkat lah pakai kapal ambelu Ekonomi dek dua Jadi kalau kapal tenggelam Yang paling pertama mati kita Yang dibawa Sebelah mesin Jadi kita panas bunyi Bunyi mesin kapal Ke Jakarta ternyata sponsor lari And then di saat dia lari Gue harus malu pulang menado Kan gue udah didoain banyak orang Untuk jadi pendeta Terus yaudahlah gue luntang lantung Gue tidur di emperan toko Di Sarina Tamrin Gue jualan koran di Tugutani Kerja rumah makan padang Terus colo sorenya pecele leheri Mereka semua ini masih ada Saksi hidupnya masih hidup Dulu beliau cuma satpam biasa Di area duta Sekarang udah jadi kepala sekuriti Dulu adalah beliau tempat kita lari Kalau ada satpam pepe Karena gak resmi Iya Jadi yaudahlah Tapi kan itu proses 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 2011 gue Meeting sama temen-temen Di komedi cafe kemang Ternyata salah satu temen kita Bang Eka Siregar Namanya dia ngasih nama gue Di Kalau kita rumah makan kan suka ada Pesanan kita yang diseotip Itu kan Nama dia diambil Ditulis nama gue Dipanggil Ternyata disitu adalah temen-temen Ada orang-orang TV Melihat langsung Boom Langsung lah gue Itu 2011 Tanggal 9 Juli Gue masuk TV September 2011 Metro Metro TV Iya itu pecahnya disitu Iya gue lewat Metro Sampai hari ini Makanya warnanya kuning Metro TV kan kuning Biru pak Karena ada kuningnya Iya Tapi kan burungnya kecil Burungnya kecil Anda Anda sangat ini ya Ambigu ya Iya Kalau burung hijau kan Berarti Twitter Kalau gak Twitter lah Hijau paling udah Film bokek lah Tapi dari situ kan Membelajaran Gue belajar Gue belajar Gue belajar Gue baca Gue baca Gue baca Mana yang baik Gue ambil Mana yang menurut gue Tidak sesuai dengan Apa yang gue harapkan Ya gue Gak lanjutin baca Tadi kalau kita lihat guys ya Ini bentuk Kita ini Ya kalau di kita Di muslim kan Lakum dinokum Maliyadin nih Jadi ya agamanya Mongol Agamanya Mongol Agamanya Diri Agamanya Diri Sebagai Islam Muslim Tapi kan tadi kan Temen-temen jangan difahamin Bahwa misalnya Tadi udah diceritain Bahwa ternyata begini Memilih jalur ke pendeta Dan lain sebagainya Saya menyetujuinya Ya saya juga kan jalan saya Nah ini Kemarin sempat rame Mongol Kemarin Daniel kesini Vijay Daniel Dia cerita tentang Dulunya dia waktu begini Begini-begini Kan agamanya dia kan Masih Ya kalau gak kristen Katolik lah ya Ya Taunya para netizen Bilangin bahwa Lu kasih ruang Orang-orang non muslim Duduk disitu Untuk mempromosikan agamanya Loh bukan Gue lagi Lagi pengen ngangkat Kisah apa yang Memang ada hubungan Dengan kasih solusi Tentang bisnis Karir Nah Tapi disini udah Faham Temen-temen yang muslim Juga tau disini ya Dia dengan dunianya Bukan berarti Gue juga harus menyetujuinya Iya betul Itu poinnya masing-masing Udah Ini bentuk Melamakan bahwa Dan Mongol juga Di saat Mongol udah jadi Stenap kan 2011 nih der Gue Tau hidup susah Itu seperti apa Oke Tau bagaimana dulu Saya harus makan Mie Mie instan Dicampur nasi Di dalam Di dalam kosan Adanya kecap Sama Meicin Sama garam Jadi kita Lebihin air Jadi Kita tau Hidup susah Seperti apa Oh biar gurih ya Iya Karena kalau kebanyakan Ada kan gak berasa Jadi gitu Taruh Garam Meicin Sama kecap Taruh nasi Udah deh Sehari makan segitu Juga gak akan pernah Laper lagi Tinggal beli bakuan Seribu dapat empat Ini Di saat kita hidup Dari situ kita tau Di saat kita jadi sukses Apa yang ingin lu lakuin Lu akan hidup Dengan hedonisme Karena lu punya uang lebih Atau bagaimana lu berkarya Dengan cara yang elegan Agar tidak Lu nanti di akhir Curhat di TV Bahwa lu miskin Bangunlah bisnis Jadi gue bangun bisnis Jadi dari duit itu Gue bangun Gue beli ini Gue beli itu Gue rental mobil Oh sempat ya bisnis Rental mobil Iya rental mobil Gue rental mobil Mobil udah sepersekian tahun Mongol Mongol jual lagi Semua mobilnya Lu kenapa Kan udah tua Harus udah ada Apa namanya Peremajaan Armada Jadi yang Tadinya Pokoknya kan Mongol udah 10 tahun nih Kita jual murah Yang penting kan Sebalik modal Kan rental begitu Pemiskirannya Dari yang mungkin Innova tipe G Masuk sekarang Innova terbaru Nah ini mau beli lagi Yang Innova terbaru Nah disaat kita jual mobil ini Muncullah covid Ya Kota Allah sih Udah gak apa-apa dong Duitnya kan ada Kan duit dari penghasilan mobil ini Kan masih ada Untuk bisa beli mobil lagi Iya Yang tadinya cuman 10 Bisa beli 20 Tapi permasalahan muncul Disaat covid Keluarga ku banyak yang Oh kena Bukan kena covid Efek covidnya Meninggal Gak kerja Oh Iya kan Kan gak boleh ada Work from home Nah Orang-orang daerah Mongol Dengan kepapar itu Mereka cuman petani Mau tidak mau Gue gak mungkin Tinggal diam Dari tabungan Dan lain sebagainya Udah keluar Dari uang mobil Itulah kita bantu Udah Aman nih Masih aman dong Kan tabungan masih aman Iya Masuklah ke dunia politik Kenapa Ngapain ke politik Iya ke Iya I want to try Iya kan Sari ada lagi kursus Bahasa Inggris Jadi gue pengen Coba Mencoba Bergabung dengan Partai politik Tapi memang Mongol boleh jujur Partai politiknya tuh Keren Keren Gak keluar duit Mongol Maksudnya Bukan gak keluar duit Saya keluar duit itu wajar Karena saya sebagai ketua Iya kan Iya oke Cuman Pas Ada hal yang berhubungan dengan pencalonan Minjem duit Buat apa? Oh kampanye Berapa? Ya cukup lah Buat gue untuk sampai tua Hah? Berapa miliar tuh? Nggak harus berapa ratus miliar Kita mah segini Udah tau hidup gembel Ngapain juga Ya kita sampai sekarang aja Gue masih makan warteg der Nggak Nggak mungkin Udah begini mah Di hotel bintang 5 Makanya Masa begini dicopet Hotel bintang 5 Boleh lah gue makan situ Tapi sendoknya gue bawa pulang Sendoknya keras Tebel Lumayan loh Kalau dibikin cincin sama gelap Ngalung nih nyolong Jadi Maksudnya Ya Everything good lah Jadi gue boleh jujur Dengan kondisi itu terjadi Gue pada posisi Zero rupiah der Wah Dua tahun Empat tahun yang lalu Gue mau mulai hidup dari nol Loh ini politik yang Lima tahun lalu Maksudnya Yang 2019 Iya Lepas partai apa And then gue harus Mulai dari nol Semua aksesoris yang Mongol miliki Pegadaian semua Gue jujur aja Tapi apakah gue harus Curhat ke temen-temen Nggak Gue selalu bilang begini Gue prinsipnya tuh Kalau bahasa muslimnya tuh Kun faya kun Kalau bahasa kristennya tuh Nggak ada yang mustahil Bagi Tuhan Selama kita Nggak berbuat jahat Nggak berbuat jahat Nggak berbuat orang My mind juga Aman terkendali Gue nggak punya musuh Gue percaya Pasti Tuhan akan selalu Buka jalan Muncullah stena by zoom Oh tau gue Tapi Aduh udah Harganya Harganya Turun Ampe 50% Ampe 70% Nah iya Disamping itu juga kita Beban nggak sih kan Kalau Enggak Lah kan dia belum tentu Ketawa Kalau lagi makan sambil Makan sambil Ya nggak apa-apa Karena kan Menurut Mongol Stena by zoom tuh Enak banget Semua nggak boleh Nggak harus tertawa Karena kan di mute Jadi nggak perlu lucu Lu ngomong apanya Ngalur nyi dulu Sebelah juga Paling nggak akan Kedengeran bunyinya Tapi kalau stand up Depan orang Kan kita tunggu dia ketawa Lah kalau apa Zoom kan di mute Di mute Kalau di tempat Panggung off air Harus ada orang tertawa Bener Ada pressurnya Jadi ketika kita Ngasih punchline Nggak ada yang ketawa Nggak ada yang ketawa Ketauan Wah mau mati Jelek nih Udah bubak-bubak Buku di jantung nih Iya bener Ya rugi gue BRD ini kata panitia Nah I.O nya Nah sekarang Zoom kan nggak perlu Di atas batik Bawa boxer Kan nggak ada perintah Ya kita akan menyanyikan Lagu Indonesia Raya Kepada semua Tamu undangan Untuk bangkit berdiri Nggak ada Nggak ada Karena semua di laptop Berarti kalau semua Bangkit berdiri Laptopnya Di asal mari Iya bener Iya bener Jadi lebih mulailah Dari situ Wah gile Tuhan Allah tuh Buka jalan Buka jalan Buka jalan Sampai hari ini Gue stabil Tapi yang lain Gue mulai Udah lah Gue bilang Itu manajer Mongol tuh Baru 9 bulan Ikut Mongol Badannya bagus ya Ya mereka Keker Maksudnya emang Mongol ada seleksi tertentu ya Keker dan Ganteng gitu Datang dari Datang dari Menado Biasa aja Biasa aja Sekarang udah punya duit 30% potongannya Soalnya Duitnya banyak Udah dipermak Enggak dia Permak diri Oh gitu Jadi kita udah perjanjian Dia dari jam 8 pagi Sampai jam 12 siang Nge-gym Kadang-kadang kita selalu Show malam Ya Udah lah Nah gue main Mobile Legends Karena buat Mongol Menikmati hidup Tanpa Harid punya beban Jadi buat teman-teman juga Maksudnya gini Di saat kita punya harta Di saat kita punya uang Apa? Doing business Nah itu penting tuh nih Yang salah itu Kalau kita ngambil Nyari riba Wah keren Anda Kristen Tapi tau riba loh Enggak boleh ngambil riba Kenapa coba Pengen tau nih ya Dari sudut pandang orang Kristen Mongol Kenapa Anda berpikir bahwa riba itu berbahaya? Lah di Alkitab juga ada Emang iya? Ada Wah ini gue baru denger Ini buat dipotong di TikTok Asik nih Ada juga Ntar gue kasih ayatnya Kalau perlu Enggak boleh ngambil untung Untung boleh Bunga? Enggak boleh ngambil untung Berlebihan Karena kalau riba itu Sifatnya menurut hukum Alkitab Itu adalah bagian dari Cinta Uang Oh itu ribanya Alkitab? Iya Kalau di kita nih Riba tuh berbunga Senang ngambil bunga Yang harusnya cuma 1% Jadi 50% Iya Misalnya kita lagi akadnya Masih utang simpan pinjam Misalnya kita pinjam ke bank Iya Mongol minjem sama diri lah 10 juta Nah yaudah Mongol balikin gue 11 juta ya Nah Itu riba tuh Karena masih utang piutang nih Iya betul Ada kenaikan Karena sementara 10 juta harus jadi 10 juta lagi Nah masalahnya sekarang Kejadiannya Kita ngutangin orang Gak pake bunga pun Gak dibayar Udah gak pake bunga aja Gak bayar Lagi pake bunga Sekarang coba cek Banyak di facebook itu Sekarang adalah Statusnya adalah Lu bayar gak utangnya Jangan sampe gue tag nama lu Oh iya Karena udah di telepon-telepon Gak di jawab-jawab Kayak di reject Ganti nomor Nah facebook kan gak mungkin Lu ganti nama Iya betul Iya pinter banget ya Nah sekarang Kalau kita mau nyari bunga Selalu berlebihan Mengumpulkan harta Itu membuat kita jadi cinta uang Nah Tuhan itu marah Dengan orang yang cinta uang Karena kenapa Kalau kita terlalu cinta uang Hati kita tuh melekat di uang Bukan melekat sama Allah Keren Bukan melekat sama Tuhan Iya 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 Gak boleh Bukan melekat sama uang Jangan melekat sama uang Artinya Ini bisa jadi Menjadi berhala baru Ya itulah namanya Mamonism Mamonism Mamon itu adalah The dark angel Tentang harta Bosnya itu Baalism Apa tuh Baal Baal tuh kebal Baal tuh B-A-A-L Itu adalah Lord of Wales The nine lord itu Dia ada salah satu Kalau utara tuh kan Asmodeus Selatan Lewiatan Timur Lucifer Barat Belial Tengah Satan Oh larinya kesana Iya Nanti antara utara Dengan timur Ada namanya Astaroth Kalau Apa namanya Asmodeus itu Lord of Destroyer Penghancur nih Si barang ini Jadi kalau angin utara Itu kan selalu menghancurkan Baru antara utara Timur itu Last Itu yang Mongol bilang Di beberapa konten Termasuk di konten Mas Deddy Bahwa 2024 Ampe 2025 Kita akan mengalami Namanya Masalah Last Hawa nafsu Akan muncul Sakit yang berhubungan Dengan last Dan itu mulai terbuka Dari hari ini HIV naik Hepat apa Sipilis lagi Mau wabah Iya Betul Kemarin berita Herpes lagi tinggi-tingginya Iya Oh gini ya Mongol Artinya Kalau kita dibikin Sama cinta uang Kita dibikin Sama cinta Hawa nafsu Seks bebas Misalnya Dan lain sebagainya Ternyata itu Ditarik lurusnya itu Agendanya Agenda satanik Yoi coy Wah gila merinding gue Jadi antara Timur utara Dengan Timur Ada tengah-tengah Namanya Astarot Astarot adalah Lord of Magic Pergerakan Magician di Dunia ini Lagi masif-masifnya Ah Di tiktok Gue scrolling Kok kenapa Pada jadi Kayak begitu-begitu ya Iya Siapa pendamping Lu Padahal kan Hukum Al-Quran Yang mendamping Hidup kita itu Kan malah ekat Iya dimana-mana Mencatat tuh Dan lain sebagainya Baru antara Timur dengan Barat Eh Timur dengan Selatan Titik tengahnya Ada namanya Baal Sebagai Lord of Well Baru antara Selatan ini Leviathan Lord of Dragonik Semua yang Berhubungan dengan Selatan Pastu hubungannya Naga Maksudnya gimana Apa dampaknya Apa Lord of Dragon Tadi Air Maksudnya Dia berhubungan Dengan air Jadi otomatis Air tuh Bayar air laut Air sungai Ya akan Itu Mongol kemarin Sempat ngomongkan Akan 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 Naik Oh ini Agendanya nih Jadi ini bukan Ramalan Tapi lebih kepada Memang ada Pengaturnya Ada regulatornya Jadi dari selatan Ke barat Ada Satu lagi Sosok Namanya Belsebuk Apa tuh Lord of Flies Boong Flies terbang Oh flies Baru antara Barat dengan utara Ada namanya Baal Berit Namanya Lord of Knowledge Nah sekarang Orang lebih Tidak percaya dengan Kitab daripada Lebih banyak Percaya dengan Ilmu pengetahuan Digiring ya Oh ngerti gue Jadi gini Tapi gini Mongol Gue penasarannya adalah Ketika memang Ini ternyata ada Regulatornya Tengahnya tau gak Siapa Siapa Satan Sebagai Lord of All Agenda satanik lagi Ujung-ujungnya Makanya Setan itu Akan senang banget Kalau kita tuh Bablas kesini Ujung-ujungnya Konsep Kalau Teman-teman Muslim Meyakini Tentang Imam Mahdi Dan Isa Datang bertempur Dengan sesosok Dajjal Di tengah ini Induknya Di Alkitab Dibilang Yesus bersama Orang-orang Kudusnya Akan datang Bertempur Dengan sosok Yang bernama Ular tua Nah itu kan Alkitab Kalau di Islam Di Muslim itu Kami meyakini Kita sepakat Teman-teman ya Tentang Nanti ketika Di hari akhir Nabi Isa turun Habis itu Memerangi Dajjal Bersama Imam Mahdi Dajjal kalah Tapi kan Tidak langsung kalah Baca Al-Quran Tidak langsung Dibilang kalah Ada masa Di masa Itulah Penentuan iman Hukum kemarau panjang Jadi kalau Pengen meninggal Sekarang-sekarang Dari Saman itu Ngerasain itu Tapi enggak lah Tetap Tetap Survive Amah hidup Dan tetap Pegang teguh Imanmu Kalau kami Di agama Kristen Namanya adalah Kita Kasih karunnya Kalau teman-teman Agama Muslim Itu mendapatkan Hidayah Hidayah itu Maksudnya gini Kalau Mengol pelajari Di buku Di buku Yang mengol pelajari Tentang Nabi Itu bagaikan Di ujung jalan Ada lentera Digantung Kita tuh Ngeliat Wah ada cahaya Nah kita Menyongsong Cahaya itu Jangan menjauh Cahaya itu Akan mulai Menonton kita Mencapai kebenaran Kebenaran itu Akan terlihat Dari mana Sisi kiri kanan kita Oleh sebab itu Dalam bersahabat Kalau Sisi kiri kanan kita Enak Iman kita akan teguh Tuh Di Islam Agamamu Sebagaimana Agama temanmu Jadi kalau lo bareng sama Orang-orang yang Penjual parfum Minimal lo dapet wanginya Yoi coy Kalau lo bareng sama Orang-orang pandai besi Dapet baunya Yoi coy Kayak gitu kan Makanya jadi Kita tuh harus tahu Dari sekarang tuh Memilih teman yang Betul Nah makanya saya ingin Berteman dengan Anda Agar Anda lurus Makanya kapan login Yang penting Subscribe aja dulu Yang penting Untuk ke depan-ke depannya Tetap adalah Pegang teguh iman Apapun kondisi 2024 2025 Kita gak pernah tahu Tetapi yang kita Pegang teguh adalah Janjinya Bahwa Akan selalu Menyertai Akan selalu Menuntun Kur'an itu Menuntun Kur'an itu Bisa menegur Kur'an itu Bisa meluruskan Alkitab juga sama Kur'an itu Bisa mengingatkan Ini gak boleh Ini boleh Ini jangan Ini diperbolehkan Ini haram Ini halal Itu mengingatkan kita Oleh sebab itu Kur'an itu tuh Penuntun hidup Iya Betul Jadi kita Mau ngapain nih Wah Berarti gue gak boleh riba nih Ada di Kur'an Iya Oh kita nih harus Menghormati orang tua Ada di Kur'an Kita harus Memerangi Kebatilan Ada Wah keren Iya kan Kita harus Menjadi anak yang sole Ada di Kur'an Dikasih contoh Orang-orang sole Seperti apa Kita bisa belajar Daripada Dari para Sahabat-sahabat Nabi Iya Banyak Sejujurnya para sahabat Nabi Itu boleh Boleh Apa yang namanya Boleh sombong Tetapi tidak mereka lakukan Berarti ternyata Kesombongan adalah salah satu hal Yang paling dibenci oleh Allah Dan disukain setan lagi Nah setan mah gak usah Gak disukai lagi Emang itu bagian Karena satan itu selalu Dengan keangkuhan Nabi datang dengan kelembutan Saya belum pernah Baca Nabi marah-marah Kalau gak jelas Iya betul Saking luar biasanya Nabi Muhammad Ketika Waktu ada Santai-santai di masjid Terus ada Seorang Arab badui Bisa dibilang Arab yang berarti Memang yang Yang bahlul lah ya Iya Dia kencing di pojokan masjid Di kawasan masjid loh Padahal ada Nabi disitu Ada Nabi disitu Terus sahabat-sahabat Ternyata udah mau dihajar nih Kencing di masjid nih Kata Nabi Bingung kan Kenapa memang Ini Terusan aja kencingnya Satu mungkin Dari pada Ini analisa saya ya Dari pada berantakan kemana-mana Jadi mudorot Zolim kan Becaceran Kalau ditogor Apa segala macem Yang berikut adalah Bukti contoh bahwa Dia ini gak ngerti Dia ini belum paham Didawahin juga Gimana gitu loh Itu saking mulianya Nabi Muhammad tuh Yaudah dibiarin aja dulu Itu yang gue Itu yang mengalami selalu bilang Bahwa Kalau dari sisi gue Sebagai orang Kristen Membaca buku itu Wajib Wajib hukumnya Gue udah baca Alkitab 18 kali Berarti kan udah cukup Untuk gue belajar Tapi kan bukan berarti Gue tidak boleh belajar Buku yang lain dong Enggak juga kan Ya gue pelajari Di saat gue menemukan kebenaran itu Gue merasa Wah ini berarti salah Orang salah menilai agama muslim Nah itu Agama muslim itu gak salah Yang salah mungkin oknum only Oknumnya bukan agamanya Berarti kalau disingkat menjadi 5 kata ya Apa yang mencerminkan Islam Yang selama ini kan mungkin orang-orang Yang ngeranya ekstrim Radikal Fanatik Itu kan Kalau Mongol apa? Gue kalau mau predik Pertama nih Ini dari gue nih Orang Kristen Orang Kristen Orang Mongol nih Ayo coba Kelemah-lembutannya Gue belajar dari contoh Nabi Oke Baru yang kedua adalah Berani berkata tidak Nabi tuh kalau bilang Enggak Enggak Iya bener Enggak Kayaknya Gimana ya Enggak loh dia kalau bilang itu Maksiat Maksiat Nah kita juga sama Kalau ditawari orang Wah ngerokok fape ini bagus Ini karena ini punya ini Belum tentu tak punya narkoba Kalau kita gak ngerokokan Mending kan jangan Iya Iya dong Katakan tidak Lebih dari setan Betul Yang keempat Cinta keluarga Yang ketiga Oh iya Nabi cinta keluarga Yoi nah gue juga sama Gue lakukan tuh Gue cinta anak istri Iya Gue cinta anak gue Kebetulan anakku cewek der Oke Jadi otomatis Kiblat hidup dia adalah bapaknya Gue harus jadi contoh yang baik Buat anak gue Oke Oleh sebab itu gue mengharamkan Seks antri hari ini Wuh Seks bebas Enggak gue tidak Kan gue udah judul dah der Jadi gue udah 6 tahun lebih Tidak melakukan hubungan seks Dengan siapapun Tapi kan bisa nikah lagi Gue udah terlalu janji sama dia Udah terlalu apa? Janji Janji sama? Sama anak Oh pengen hidupin anak Berdua aja Iya Oh pilihan ya Iya Ini kan This is my choice Jadi gue tidak Mohon maaf der Gue artis Iya Bukannya gampang Iya kan Iya betul Kita manggung dimana-mana Kadang ada yang nawarin Ting 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 Tapi kan gue selalu ingat Hukumnya adalah Apa yang engkau tabur Itu yang engkau tuai Jadi kalau gue melakukan Hal-hal yang tidak senono Terhadap perempuan Anakku perempuan der Apakah siap Kalau nanti anakku juga Diperlakukan hal yang sama Untuk supaya itu Tidak terjadi Aku belajar Untuk tidak Melakukannya Jadi gue mencontoh Bahwa nabi itu cinta Anak-anak Iya Iya kan Ada riwayat juga nih Ketika nabi Muhammad lagi sholat Ada Hasan Hussein Cucunya beliau tuh Iya kan Akhirnya naik tuh Ke Punggung Iya Sengaja Jadi gak mau naik Takutnya jatuh Takutnya lagi Senang-senang Hilang rasa senangnya Istilahnya seperti itu Yang orang lebih ya Dibiarin lama Gitu Sampai akhirnya begitu turun Baru dia bangun Lanjutkan sholatnya lagi Iya Saking kecintaannya Banyak cerita-cerita nabi Sama anak tuh Gak perlu marah Lemah-lembut Wah luar biasa Dan yang paling terakhir Dari muslim adalah Murah senyum Nah Itu menurut Nabi juga melakukan hal yang sama Iya benar Ngadepin hidup apapun Beliau tuh selalu senyum Gue baca di buku itu Bahkan dia harus dari Mekah Ke Medina Biar tidak bersungut-sungut Loh bro Iya Dia jalani dengan indah Istrinya Ngambil hartanya Untuk sewa onta Ada yang nyumbang kuda Mereka berjalan ke atas Di atas Mereka berkema Tinggal di rumah Terus gak lama Dia bilang Baliklah udah aman Keren Everything about time Everything about Waktunya dia tahu Senyumnya tidak pernah hilang Iya Bahkan konon kabarnya di buku itu Nabi Muhammad meninggal Dengan tersenyum Bener gak? Iya Iya Bener bro Keren gak tuh Jadi gue sebagi Mungkin orang bilang Wah berarti lu udah kepapar nih Faham islami Siapa yang ngomong? Gue sih Kalau lu mau anggap gue kepapar sih Gak ada masalah Karena memang Sesuatu yang baik kan Berhak untuk kita Ikuti Iya Lah orang yang Yang jelek aja kita ikuti Masa yang baik Kita gak ikuti Iya dong Gue bilang sama anak gue Dek Jangan pakai rob Yang membuat semuanya terlihat ya Ih papi gak gaul banget deh Buka soal gak gaul deh Ingat Permekosaan akan terjadi Kalau kita memberi peluang Untuk diperkosa Iya Exactly Lebihin dari lutut Kalau gak pakai celana panjang aja Iya Udah Gak boleh pakai aksesoris berlebihan Ya tapi papi Papi juga pakai aksesoris gede-gede Ya kan hanya pegadaian Yang Jadi kalau ada Kayak kemarin di Bali kan Iya Mas gak takut di jamret Lu mau gue kasih Pas dia dikasih Kok depan sama belakang beda warna Nah kan lo enak Gue dipikirkan gue emas Maksudnya kan Ini adalah bagian dari pertunjukan Seni pertunjukan itu kan Dari saya selalu dibilang kebanyakan Stand up comedy termahal I.O nya tau gue termahal Gak mungkin dong Gue dateng gak ada apa-apa Iya Dan yang kedua Kenapa gue jadiin aksesoris Karena ini materi Buat bahan ya Oh Der Sendirian di atas panggung Lu kirain Gampang bikin orang ketawa Depan apalagi Kalau ada jenderal Ada pengalaman apa? Pernah gak? Susahnya waktu itu lagi panik-panik Depan ada pejabat Gak ada Terenang ya Enggak Maksudnya bahkan gue aja Stand up comedy paling berani Kedua di dunia Karena stand up di orang mati Karena stand up di orang mati Ya Gue tau tuh cerita dari siapa ya Stand up di orang mati Dan mohon maaf ya Dari satu Kristen Tiga Muslim Oh iya? Ya Gue stand up di orang mati Di orang Muslim Tiga Itu di Subang Di Bandung Sama di Tasik Malaya Di Tasik Gak kenapa undangnya Anda Gak maksudnya gini Jadi kan Udah dimakamin nih papanya Ya Ya kan Nah kan Orang-orang Muslim tuh kan Abis pemakaman Biasanya kan pulang ke rumah Makan-makan gitu kan Menghibur istrinya Ya kan Ini ngerti loh Nah Bukan sedih-sedihan Bener Bukan Maksudnya Ya bukan sedih-sedihan Dalam arti Menghibur Menghibur yang sedih Ya Sedih-sedihan boleh Tapi maksudnya kan Orang-orang sekarang Beranggapannya kan kayak Wah berhari-hari Nanti bikin Perayaan selamatan Yang ke 100 hari Gak lah Gak kayak gitu Abis duit gue Kalau begini Ya bener Ini cuman Menghibur orang yang Menghibur istrinya doang Tak sih ya Mamanya tuh Kayak Belum siap kehilangan suami Oke Diajak lah oleh anaknya Bang bisa gak ke Tasik Nanti gini-gini Gini ya bang ya Soalnya Papa meninggal semalam Jam 9 malam Jadi besok Kan kita gak boleh Dimakamkan tengah malam Nunggu besok pagi-pagi Kita langsung makam Jadi otomatis Siang abang begini Oh dia dateng Menghibur mamanya Ketawa-ketawa Gitu Ngilangin sedihnya Di amplopin kan Di amplopin Tapi saya gak tau Gak tau harganya berapa Gue suka banget Menghibur orang sedih Karena pahalanya kenceng Pahala Kita gak usah cari duitnya Pahala itu Bagaikan benih Yang kita tanem Yang suatu waktu Akan kita tuai hasil Asik Cakap Keren Sama juga dengan bisnis Kalau kita punya modal Kita berbisnis Dengan cara yang elegan Ngikutin hukum Quran Ya kan Hukum Alkitab Gak boleh nipu Gak boleh apa-apa Gak boleh nyari bunga Berlebihan Pasti depannya keren Anak cucu kita Menikmati Tanpa harus Masuk opnama Iya Karena uangnya dimakan kan Uang bener Iya Iya dong Kita nanam padi Yang paling bagus Kasih gak mungkin Kita nuainya gandum Ya iyalah Ini kan kita nanam rambutan Gak mungkin ya Tau-tau jadi kedondong Gak mungkin Apa yang kita Nanam Itu juga yang kita Tabur Apa yang kita tabur Itu juga yang kita Udah banyak tau Tentang sejarah islam Loh Udah banyak baca-baca Quran Banyak lah Ayo mengol Semangat Susu Bahasa Thailandnya Semangat Tapi tidak berarti Maksudnya gini Saya juga Bersahabat dengan banyak Teman-teman dari muslim Dari agama-agama lain Karena buat saya Persahabatan itu Lintas agama Lebih enak Daripada hanya bersahabat Sesama orang kristen Karena saya sebagai orang kristen Kadang juga masih juga Di Omongin Sama saya sama islam Diomongin juga sama orang islam Tapi justru itulah hidup ya Dibilang beginilah Bilang begitu lah Bahkan yang Percaya gak Orang kristen Seperti Mongol sendiri Yang mengatakan Atau mendescribe Islam itu begini Begini Bahkan tadi saya gak denger Kata radikal Ekstrim Fanatik gitu ya Tapi malah saya Dapet predikat radikal Dapet predikat ekstrim Dari orang-orang islam sendiri Orang Kok bisa begini Makanya gak tau Dapet dari mana Kena dari doktrin apa Gak ngerti Jenggot panjang dikit Celana naik dikit Hati-hati tuh Ekstrim Aliran-aliran apa tuh Tapi giliran penyanyi kepop BTS Selanjutnya cingkran Gak di komenin Giliran Anak yang Harley Brewok sampai segini Gak di komenin Gimana tuh Ada jenggotnya nih Wih keturunan jengis kan nih Gue kemarin Dipotong ini Harusnya agak panjang Cuman karena Ada film Dipendekin Tapi gini Mongol berarti Tuhan siapa Apanya Mongol Tuhan siapa Itu agama Enggak Tuhannya Mongol Yesus Kristus gue Oke Kalau saya kan menganggapkan Nabi Isa ya Oke Yesus jenggotan gak Gue sih gak ada fotonya Bukan foto Kan ada patungnya Kalian Gambar-gambarnya Iya Gue sih gak pernah tau bro Itu yang Gue gak tau Yang pasti gue sebagai orang Mongolian Wajib ada jenggotnya Yesus kan katanya gambarnya kan Ada jenggot ya kan Ada jenggot ya Yang dipatung-patung Nanti gue coba Ntar malam gue mimpi Terus gue balik ke 5000 tahun yang lalu Sebenarnya Aksesoris tubuh itu penting Aksesoris tubuh itu seperti apa Jenggot Itu kan Menupakan salah satu ciri khas Ya kenapa Kita harus jadi masalah Itu kan banyak yang Mempermasalahkan Gaulnya kurang jauh Kopinya terlalu kental banget Sampai pahit Tapi kan ada yang suka kopi pahit Ya Tapi maksudnya begini Kalau menilai orang Jangan nilai dari fisik Menilai orang tuh Jangan pernah dari fisik Tapi nilailah orang itu Menggunakan hatimu Karena kalau menggunakan fisik Gue gak layak Jadi orang baik Oke Gue jujur Gue gak layak Karena gue Mantan satani Muka gue kurang ganteng Ya kan Tapi gue selalu bilang Bahwa menilai orang itu Gunakan hati Jangan gunakan pikiran Kalau kita bergaul dengan orang Wah dia pake Rolex Dia temen Enggak juga Di Bali ada Rolex Sejuta dua ratus Iya tau 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 Richard Niel juga Dia dua jutaan Iya kan Maksudnya Ya maksudnya Ya kalau kita melihat dari situ Percuma Lu no platinum di Bangkok Banyak banget baju merek Gas Tas Hermes juga ada Mendingan kalau menilai orang Adalah dengan Standar hati Kalau lu hati lu baik Perjalanan hidup lu juga Tidak akan pernah Menilai orang dengan buruk Wah Masya Allah Ya Kedepannya mau ngapain Mongol Saya kedepannya tetap Berkarir lah Kalau memang besok Restu terakhir Gak turun Saya akan tetap berkarir Jadi seniman Kalau enggak ya saya Karena saya kan sebagai orang menado Der Gue mau merubah paradigma Tentang daerah Mongol Oh Gitu Banyak paradigma yang Penilaian masyarakat Yang terlalu picik Tentang daerahku Bahwa Cewek-cewek menado Begini-begini-begini Tapi itu kan hanya oknum Der Ya itu sama kan Kayak Islam tadi lagi Jangan 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 Cepat memberi Asumsi terhadap Apapun Janganlah Nanti pakai jubah Ngapain lu kayak gini lu Pakai jenggo jubahan Sono Jangan kearapan-arapan Kearapan aja Sono Nah Cepat tuh Harusnya tuh Mikir dulu Karena tidak semua orang itu Mau diperlakukan Hal yang itu Sekarang Coba kita perlakukan Hal yang sama Kan kita juga jadi Enggak nyaman Iya lah Udah Mendingan nikmati hidup Yang penting Apa yang menjadi hak Dan kewajibanmu lakukan Everything good Iya dong Ya sampai sekarang Gue magut Ditawarin bahkan Operasi hidung Di Korea Kok kenapa gak diambil Enggak Orang Tuhan taunya gue pesek Iya Berarti Tanya gue mancung Ditabrak bajai Gue tanya Kok mau lu mati bos Oh itu lu Ya ampun Gue kan taunya lu pesek Jadi lu gak mau rubah Disyukuri aja lah Der Yang penting Lobangnya masih dua Gue bilang tuh Di stand up Karena orang yang hidung pesek Itu lama mati Kok bisa Irit nafasnya Thank you brother Sukses selalu Buat temen-temen Jangan hanya menjadi viewer Tapi jadilah subscriber Karena dengan menjadi subscriber Ada menjadi bagian dari keluarga Kasih solusi Asik Thank you Kita kasih solusi Jangan lupa like 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 Jangan lupa like